Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi hari ini menggelar Pemukitan Suara Ulang atau PSU sesuai perintah dan makamah konstitusi. Pelasaran PSU ini dilaksanakan di lima kabupaten yaitu Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Matahari Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Total terdapat 88 TPS yang melaksanakan PSU dan tersebar di 15 kecamatan di lima kabupaten. Hingga berita ini naik pelaksanaan PSU di sejumlah tempat berlangsung ambar dan lancar, seperti yang terlihat di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Di sejumlah TPS di wilayah kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muara Jambi misalnya, antusias warga untuk menghitung PSU terlihat dengan datanya warga secara bergantian ke TPS untuk menyalurkan hak suara mereka. TPS juga terlihat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi pelaksanaan PSU ini diselenggarakan masih ditinggal pandemi COVID-19. Di setiap TPS juga terlihat terdapat milik khusus, di mana digunakan jika ada warga yang suhu itu menjadi atas 30 derajat Celcius, maka mereka akan dialihkan ke milik khusus. Jadi 9 Desember kemarin ada nyoblos juga? 9 Desember ada. Yang pertama nyoblos ya? Maka pita wawan dari? Sekarang nyoblos lagi, gimana harapannya? Ya mudah-mudahan lah ini menjadi apa ya, hasil yang terbaik untuk siapapun yang terpilih nanti, kita tetap mendukung ya sebagai warga negara yang baik. Ini sengaja datang sini? Ya, memang sengaja. Kerja atau gimana? Di tempat kerja juga diliburkan hari ini, karena ada pemilihan pengurutan suara ulang. Gelaran PSU ini juga mendapatkan perhatian dari para pejabat daerah, terutama pihak keamanan dari unsur TNI dan PORI, di mana setiap TPS polisi menurunkan hingga 8 orang personil, dan belum termasuk dari Satuan TNI dan Linbas. Alhamdulillah, tadi sama-sama telah dipantau juga, sebelumnya Pak Kapores, Ibu Kejari bersama Ibu Bupati, setelah ini tadi Ibu Bupati juga telah memantau PSU yang ada di Kabupaten Norejambi, sekarang kita berada di TPS 04 Pijoa, Kelurahan Pijoa. Dan Alhamdulillah aman, seolah sampai nanti jam 1, seolah perjalanan lancar dan aman. Itu imbauan kita, wak, dalam masyarakat setelah PSU ini? Ya, setelah PSU, ini kan sudah tidak ada lagi nanti permasalahan. Dan kami berharap ini sudah tidak masalah lagi, lancar, karena Moro Jambi itu dikenal zona hijau di setiap pemilihan. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi memberitahkan Pemukutan Suara Ulang atau PSU Pilgum Jambi di sejumlah TPS dari 5 Kabupaten Kota. Putusan itu diketahui atas gugatan Ibu Tiri ex-Gubernur Jambi Subzola, Ratu Bunawaro. Di PSU ini ada 3 pasron yang akan dipilih oleh masyarakat. Pasron ini terdiri dari Nomor Ursa, Tuceh Entra, dan Ratu Bunawaro yang merupakan Ibu Tiri Subzola. Lalu Nomor Urut 2, Fahrur Rizal Fendursa, dan Pasron 3, Al-Haris dan Abdullah Sani. Ketiga pasron akan memperebutkan suara dengan total DPT 29.278 suara. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi 28 TV Jambi 29 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 TV Terima kasih.